Dua pesawat bertabrakan di atas udara saat melakukan pertunjukan dalam peringatan Perang Dunia Kedua, selengkapnya dalam kilas internasional. Asap dan api membesar saat pesawat jatuh setelah bertabrakan di udara di tengah atraksi di Dallas, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat. Pesawat yang bertabrakan berjenis Boeing 17 Flying Fortress dengan lima awak dan pesawat tempur Bell P-63 King Cobra yang berisi seorang pilot. Otoritas tempat mengatakan tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dari penonton yang berada di bawahnya. Sejauh ini belum ada informasi kondisi pilot dan awak di kedua pesawat. Pada KTTK 25 ASEAN dan Jepang, Presiden Jokowi Dodo mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik antar negara ASEAN dan Jepang. Presiden Jokowi menilai ASEAN memiliki potensi besar untuk pengembangan kendaraan listrik yang mencapai 2,7 miliar dolar AS pada tahun 2027 mendatang. Presiden mengajar Jepang untuk berinvestasi manufaktur mobil listrik dan baterai di Indonesia.